Halo, selamat datang kembali bersama saya dan di Sikmiss, kita adalah Earth Oke, jadi kita kedatangan iknis lagi dari Jakarta, lagi-lagi dari Jakarta, hari ini warna merah dan ini full package guys, jadi ini dapat si diffuser sama knalpot, ini knalpotnya ujungnya nanti kayak gitu, nah ini lagi ditandain Nanti dipasang di tengah, oke, jadi sebenernya tuh knalpot iknis belakangnya tuh nggak bisa dilepas-pasang, cuman kita bikinin lagi kayak gini, nah jadi si klem yang ini kita pasang di belakang satu, jadi nanti kalau misalnya kalian mau di standarin knalpotnya, tinggal lepas dua baut, standar lagi, jadi kita pastemin ke kalian knalpot bolt on Jadi nggak perlu takut kalau mau di standarin tetap bisa kok, karena knalpot standarnya juga kita asli klemnya Nah, ini lagi dipotong dulu Kita jadi pakai full stainless knalpotnya, jadi nggak bakal karat dan pastinya lebih bagus dari standarnya sih, dan suaranya oke banget nanti kita tunjukin pas knalpotnya udah jadi, oke Terus buat kalian yang barangkali belum tahu, dapat apa aja sih kalau full package? Pertama otomatis si body kit add-onnya ya, yang fair one nya itu ada belakang kayak gini, terus diffuser, knalpot, knalpotnya gini, nah ini knalpotnya Nampot dapet, terus ada set skirtnya juga, set skirtnya tuh kayak gini, dan ada add-on depan, add-on depannya nanti juga ada splitternya, splitternya seperti yang babang ini lagi pegang-pegang, ini splitter depannya, coba bang tolong bang dipasang di tengah bakang Nah, kayak gitu, ini juga fit banget, nanti tinggal kita sealer disini, dan langsung balas, jadi gitu guys, jadi ini bantuannya pakai sealer sama baut, bautnya contoh kayak gini, dan ini kita ambil dari posisi-posisi baut standar ya, jadi kalian pas disandarin tuh nggak bakal kelihatan kalau mobilnya pernah dimodif guys, karena kita bolt on banget si body kitnya gitu Jadi saking bolt onnya, kalau disandarin nggak ketauan Ini yang saya skirt sini juga ada bautnya, dan di belakang sini ada baut, dan dibantu sealer juga ya, terus si sela-selanya juga kita tutup sealer lagi, kayak gini Jadi air tuh nggak masuk ke sela-sela si eton kalian, jadi kalau kalian takut ada jamur, atau jadi karat sih nggak mungkin ya, karena yang ditutup itu plastik Cuman, kalau kalian misalnya takut ada sisa-sisa air, nggak bakal ada, karena ini kita sela-selanya udah kita sealer semua guys, betul Jadi mungkin, ini prosesnya, nanti bakal gue tunjukin kalau udah jadi si iknis merah ini, tungguin aja terus, mudah-mudahan kalian suka mobilnya, oke? Siap Oke, jadi akhirnya udah beres mobilnya, udah bisa ke Jakarta lagi omnya Oke, jadi gue mau nunjukin dulu apa aja yang ada di Earth Sumo Fair One Air Complete Package Gila panjang banget yang namanya ya, oke Pertama itu, front lift, terus ada add-on depannya juga, kayak gini, terus ini, ini dia ditempel ke sini, terus side skirt Side skirtnya kayak gini, dan ada ini, kita terus kalian tunjukin proses lah ya, add-on belakang Diffuser belakang sama knalpot, nah itu lagi diapain? Jadi sela-selanya yang tadi gue bilang, sela-selanya itu kita tutup sealer, supaya air nggak masuk ke dalam dan bikin si add-on ini lepas gitu loh, karena Jadi nggak ada yang ngikis sealer dalamnya, jadi kuat banget guys, terus dibantu juga sama baut yang tadi gue tunjukin juga kan, jadi bakal aman banget Dan ini langsung ke Jakarta, pasti aman Oke, terus Kalo iknis ini itu, adalah tipe GX, GX itu bedanya, berarti kan ada over fender ya, kalo GL itu yang nggak ada, jadi kita punya 2 versi body kitnya, ada yang buat GL dan ada buat GX, nah ini yang GX, jadi dia ada over fender, bedanya itu ada di sini, dia ada coakannya, sama di side skirt Side skirtnya itu kalo yang buat si GL kan dia nggak ada side skirt plastik bawaan pabriknya ya, jadi si side skirtnya bagian dalemnya lebih tebel gitu, cuma model sama, jadi kalian misalnya mau persis kayak gini, mau GL, GX, tetap sama hasilnya, cuma bedanya ada over fender atau nggak doang gitu, jadi ini bener-bener paket upgrade iknis kalian jadi kece, ini iknis ke 128 yang udah pake body kit kita, dan iknis ini juga body kitnya udah sampai ke Australia guys, jadi Jadi body kitnya itu dia, udah sampai ke luar negeri guys, jadi body kit yang kalian lihat ini, ini depannya, splitter depan, side skirt, ini purchase banget kayak yang ada di Australia, itu iknisnya warna putih, nah gitu, jadi buat kalian jangan ragu lagi, buat apa kalian beli produk dari luar sampai ke Indonesia kalo kita aja produknya udah sampai ke luar negeri guys, jadi ngebru takut langsung aja, sikat guys, nah keren banget kan Oke guys, sekarang gue udah sama ownernya nih dari Secrets Merah, boleh om diperkenalkan dirinya dulu? Iya, saya Ricky dari Bekasi, kenal otoconsep ini dari Instagram, oh Instagram ya, berarti gak liat awal mobil yang udah adanya tuh? Bener, Instagramnya si otoconsep ya? Terus awalnya yang bikin suka banget sama body kitnya apa nih om? Gadeng lain sih, sumo ini hanya disini ya? Iya bener om Terus kenal pot juga ya sekalian makannya om ya? Bener, bener Dipindahin ke tengah juga Ini satu-satunya apa? Salah satu yang full package nih, soalnya nih, jadi spesial banget, udah Kira-bener, iknis paling full spec ya Makasih banyak ya Oke om, terus kenal pot tadi udah denger belum? Udah Udah denger, kita dengerin bareng kali ya sekarang ya Jadi kenal potnya nih gak terlalu keras ya om, jadi buat harian masih enak Ini mobilnya dipake sama keluarga atau buat sendiri? Sama keluarga juga Sama keluarga itu dipake, nah berarti masih aman lah ya omnya? Gak terlalu ceper juga Gak terlalu ceper, bener Soalnya emang kita tandaring satunya tuh sama karet paling bawahnya sih, ikusi om gitu Jadi kalo gak suka-suka sih gak akan sih Apalagi omnya katanya mau ganti turk 12 ya gitu Bener Gitu dia Jadi kita mau ganti parak 17 Biar omnya mantengin komen kalian juga nih, komen di bawah Kira-kira bagusnya pelak apa nih guys Kalo saran dari gue tadi Meister Itu udah paling keren sih Meister di Ignis Cuman, mungkin kalian ada saran nih misalnya C28, C40, atau mungkin OZ Futura apa Nah, komen di bawah Om nanti liat ya omnya Itu PR saya Nanti ada yang komen, om tinggal like aja nih Berarti gitu tuh Soalnya katanya mau pelek 17 tadi Dan ete-nya berarti kalo Ignis ini gak bisa terlalu Berarti om, harus rada nongol Soalnya waktu itu aku pernah cobain pake ete 40 Malah mentok ke dalem Jadi harus pake spacer Jadi itu juga nih info nih Jadi Ignis tuh malah cocok buat stance malah Jadi pelak-pelak lebar tuh masuk om Enak banget Oke, siap itu PR-nya gitu Oke, mungkin gitu aja om Thank you ya Setelah kita jadi, udah diganggu nih harusnya Udah bisa jalan, kita stopin dulu Makasih, makasih Makasih om ya Enjoy mobil barunya om Baru lagi nih, udah bukan iknis biasa Oke guys, jadi itu tadi Kita udah lakuin wawancara ke sang owner Jadi untungnya puas Dan ini langsung dibawa ke Bekasi Ternyata Bekasi ya bukan Jakarta Jadi lebih deket dikit lah Yang pasti, untungnya kita udah ada tol Jadi kalian jangan takut Dari Jakarta Dari Bandung Dari mana pun Kita udah ada tol Yang bener-bener Cerbon tuh tengah-tengah sih menurut gue Jadi, misalnya kalian dari Jakarta Mau ke sekalian Semarang Pasti lewat Cerbon Pasti lewat Cerbon Dari mana pun juga Sekalian aja kalo mau dive disini Gak usah ragu langsung aja kesini Bisa ditunggu Nanti ini dateng tuh jam Sekitar jam 10 Dan ini udah beres lagi Bisa lanjut jalan lagi guys, oke? Jadi mungkin itu deh topik gue gini dulu Jangan lupa kita punya 7 Instagram Linknya ada disini Jangan lupa subscribe juga Dan jangan lupa komen Karena omnya ini lagi nyari pelek banget nih Kalian bantuin ya Buat pilih si pelek buat iklis merah ini Dan jangan lupa juga Di Instagram Earth atau Concept Kita ada giveaway X Yaw Sneaker Dicek aja ya guys, oke? Jadi mungkin bahasin kita begini dulu topiknya Thank you for watching And be the best on Earth See you guys! Sub indo by broth3rmax